Sahabat Rimba, siang ini saya berada di Pulau Garang, Madura. Saya kebetulan ditemani oleh warga lokal, ahli garam, Saudara Selamat Budianto atau Saudara Budi. Nah mungkin beliau akan menjelaskan bagaimana garam itu sampai ke dapur-dapur rumah kita. Silahkan Mas Budi untuk dijelaskan bagaimana garam itu terbentuk. Terima kasih Pak Dadan, saya dengan saya Selamat Budi Harto, saya alumni UTM Madura, Bangkalan. Saya akan menjelaskan proses terjadinya garam di Pulau Kiliraja yang bertepatan di desa Kombeng, sebelah timurnya Pulau Kiliraja. Di sini pembuatan garam masih tradisional, sangat tradisional, di mana proses pembuatannya masih menggunakan meja, meja garam. Tidak menggunakan geo-isolator atau polybag yang dikenal oleh masyarakat Madura. Yang pertama ada kincir angin, alat-alatnya, terus pengaisan, yang kedua, ketiga, ada guli, ini untuk meratakan meja garam atau tempat peminihan. Proses pertama yang dilakukan oleh masyarakat setempat adalah memindahkan air laut dengan menggunakan kompak air ke tempat peminihan, yang pertama. Terus yang kedua, di mana air laut yang masih muda itu di tempat peminihan kurang lebih 7 sampai 15 hari, baru derajatnya berubah, 24 biome. Setelah jadi air tua, 24 biome, masyarakat akan memindahkan air tua ke tempat meja garam dengan menggunakan kincir angin. Proses ini sangat sederhana, biasanya kalau proses modern itu menggunakan pipa pralon, menggunakan pompa air, begitu. Di sini sangat sederhana menggunakan baling-baling, setelah sampai di meja garam, ini air tua akan dipanaskan. Dan kalau cuaca normal itu 7 sampai 10 hari baru panen. Setelah 7 sampai 10 hari, air tua akan mengkristal, hanya tersisa NACL yang disebut dengan garam. Baru akan dipanen menggunakan pengais kaini. Begitulah proses pembuatan garam di Pulau Giliraja, Kejamatan Gilikenting, Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Mas Budi atas penjelasannya yang cukup luar biasa ini. Memang garam ini hampir semua ada di dapur-dapur kita. Dan tidak enak sayur tanpa garam. Ternyata di prosesnya itu cukup sederhana sebenarnya. Dan yang harus kita ingat bahwa 2 per 3 luasan NKRI ini adalah lautan. Artinya apa? Kita bisa berdaulat di bidang garam ini. Dengan semua kesungguhan, kita akan mencapai kedaulatan garam dan kemakmuran rakyat kita. Begitu sahabat dan rumba. Terima kasih sudah menonton!